Pahami ini ya, wakil presiden itu adalah harus memahami pikiran, gagasan, program kerja dari presiden yang ia wakilinya. Karena itu adalah janji kepada rakyat yang harus menjadi program negara dan harus dilaksanakan. Welcome to your channel, Post-Cultural Institute, berdiri tegak di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya bisa kembali menemui Anda di channel yang Anda banggakan ini. Nah bincang-bincang kali ini saya ingin mengupas hal yang sedang viral saat ini yaitu soal dan soal kedudukan wakil presiden. Baik saya mulai sebagai satu ilustrasi dan contoh. Ketika Joe Biden sebagai wakil presiden, presiden Obama pada waktu itu adalah hampir masyarakat tidak pernah mengenal, mendengar siapa itu Joe Biden. Nah itulah, begitulah fungsi dari wakil presiden di Amerika. Yaitu dia tidak boleh mengambil kebijakan sendiri, dia tidak boleh mengambil kebijakan sendiri apalagi berbeda dengan presidennya. Dia bahkan tidak boleh memberikan statement kepada pers tanpa seajian presiden. Dan ketika presiden memanggil menteri-menterinya, wakil presiden harus duduk di sebelah presiden, mendengarkan apa arahan presiden kepada menteri-menterinya. Dia harus mencatat, mendengarkan, dan memahami. Begitulah fungsi wakil presiden itu. Dia hanya akan berfungsi dan bekerja ketika presidennya mangkat atau tidak bisa bekerja lagi. Mengapa betapa pentingnya wakil presiden itu? Karena apa yang dilakukan oleh presiden adalah sebagai janji kepada rakyat. Oleh karena itu, harus diteruskan oleh wakil presiden karena janjinya kepada rakyat. Jadi apa tugas wakil presiden adalah memahami pikiran-pikiran presiden, mendalami program-program presiden, karena itu adalah janji kepada rakyat, kemudian dilaksanakan olehnya ketika presiden tidak bisa melaksanakan tugasnya lagi. Mengerti ya? Nah, jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Wakil presiden Hatta sampai mengenurkan diri dari kewakil presidenannya ketika dia berbeda pendapat dengan presidennya. Tapi di era Pak Harto, wakil presiden adalah benar-benar seperti wakil presiden yang ada di Amerika. Dia hanya berfungsi ketika presiden tidak lagi bisa melaksanakan tugasnya, seperti yang terjadi kepada wakil presiden Habibie yang kemudian menjadi presiden. Nah, berlanjut kemudian baru ada fenomena baru wakil presiden itu seperti yang dilakukan oleh Yusuf Kala. Baru ketahuan ketika wakil presiden Yusuf Kala itu usai bekerja sebagai wapres, kemudian dia running menjadi presiden dan bersaing dengan SBY, dengan yang pernah diwakilinya, bahkan di dalam kampanyenya saling mengklaim keberhasilan-keberhasilan pada waktu dia menjadi wakil presiden, mewakili menjadi wakil presiden SBY. Ini runyam sekali kalau wakil presiden fungsinya seperti itu. Ya terbukti ya pada waktu dia berakhir kemudian saling mengklaim keberhasilan hasil-hasil pembangunannya. Nah, wakil presiden Hamjahas usai menjadi wakil presiden, kemudian bersaing dengan presiden yang diwakilinya dengan Megawati. Pada waktu itu sama-sama running menjadi calon presiden. Nah, ini barangkali boleh saya katakan sebagai hal yang tidak terpuji, atau ini adalah khas Indonesia. Nah, yang sekarang menjadi current issue adalah calon wakil presiden Mahfud MD dan calon wakil presiden Gibran Rangkabuni Raka. Dua-duanya melontarkan gagasan-gagasan pikiran-pikirannya yang kalau kemudian kelak tenekanan atau ditakdirkan menjadi calon pres, dia akan laksanakan itu. Nah, ini adalah fenomena yang baru atau bukti adalah satu fenomena yang kemudian nanti akan persis seperti wakil presiden Yusuf Kala tempoh hari. Dia melaksanakan tugasnya sendiri, dia melaksanakan programnya sendiri, yang berbeda dengan presiden yang diwakilinya. Mahfud MD memang kita mengenal dia mempunyai kemampuan untuk membangun sistem hukum atau sistem ketetanegaraan yang lebih baik. Tapi dia dalam kapasitas sebagai wakil presiden, dia tidak boleh melakukan apapun selain apa yang dikerjakan oleh Ganjar Pranowo. Karena itu fungsinya wakil presiden itu. Apalagi Ganjar Pranowo adalah sebagai petugas partai. Dia melaksanakan program-program yang didesain oleh partainya. Yang didesain oleh partainya yaitu PDIP. Seperti sekarang sudah mulai anak. Miskin akan dijamin oleh negara, stunting harus selesai, dan lain sebagainya. Jadi, pahami ini ya, wakil presiden itu adalah harus memahami pikiran, gagasan, program kerja dari presiden yang ia wakilinya. Karena itu adalah janji kepada rakyat yang harus menjadi program negara dan harus dilaksanakan. Karena itu adalah janji kepada rakyat. Nah, oleh karena itu, sekali lagi ini saya sudah melihat ya, Gibran Raka Buming sudah membocorkan program kerjanya dengan kartu sehat untuk anak, kemudian ada skema pesantren gratis, dan lain sebagainya yang saya dengar dari apa yang dikatakan oleh Prabowo. Tetapi malah sebaliknya Prabowo mengatakan memujinya bahwa anak muda itu brilian. Sebenarnya keliru, sebenarnya salah. Bukan, itu tugas wakil presiden. Sekali lagi, jadi wakil presiden hanya akan bertugas dan bekerja melaksanakan program-program kerja presiden ketika presiden tidak lagi bisa melakukan tugasnya seperti, sebagaimana biasanya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.